Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara membuat animasi nama bergerak pada bis ataupun truck dan video ini banyak sekali ditemukan di tiktok ataupun di media sosial lainnya ya dan untuk membuatnya ini sangat mudah sekali teman-teman silahkan kalian simak video tutorialnya sebelum melakukan pengeditan menggunakan aplikasi CapCut terlebih dahulu kita harus membuat animasi nama seperti ini ya dan untuk durasi yang dibutuhkan kurang lebih 20 detik untuk membuatnya disini kita memerlukan sebuah aplikasi yaitu 3D My Name Live Wallpaper aplikasi ini gratis bisa kalian download di Google Play Store ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya oke kita buka aplikasinya kemudian untuk merubah nama kita klik ikon pensil yang ada di bagian atas ini nah disini sudah saya masukkan untuk namanya Syam Kapuk ya lalu pilih oke berikutnya untuk mengganti font dan mengatur kecepatan kita klik ikon pengaturan yang ada disini nah disini kita pilih untuk fontnya disini ada banyak sekali font yang bisa kita gunakan kurang lebih ada 8 ya saya menggunakan yang ini saja kemudian untuk kecepatannya kita atur juga disini kecepatan jangan terlalu cepat ya kita sesuaikan saja misalnya 19 oke jika sudah kemudian kita kembali nah tampilannya seperti ini ya berikutnya sekarang kita lakukan perekaman layar untuk merekam animasi nama ini kita klik di bagian atas ini lalu pilih record berikutnya pilih start now nah waktu yang dibutuhkan ini kurang lebih 20 detik ya untuk mengatur animasi supaya naik kita sweep saja seperti ini nah seperti ini ya untuk animasinya sudah berputar ke arah bawah berikutnya jika proses perekaman dirasa cukup kita pilih saja stop video recording berikutnya kita sekarang keluar dari aplikasi ini kemudian buka terlebih dahulu aplikasi file manager yang ada di hp kalian untuk melihat hasilnya kita pilih penyimpanan utama lalu pilih android kemudian pilih lagi data nah disini kita scroll ke bawah lalu setelah itu cari folder com my name cube apps ini dia kemudian kita buka buka lagi filenya buka lagi video nah disinilah untuk hasil rekaman yang telah tadi kita buat dan disini kita wajib memindahkan penyimpanannya ke bagian depan ya karena kalau tidak dipindahkan untuk videonya ini tidak akan ditemukan sekarang kita tekan dan tahan seperti ini kemudian pindahkan pilih move lalu kita ke penyimpanan utama di bagian depan nah disini kita paste ya oke jika sudah kemudian sekarang kita buka aplikasi CapCut berikutnya langsung saja disini kita pilih template sekarang kita cari terlebih dahulu untuk template base kita ketikan saja disini boost telolet seperti ini ya berikutnya disini ada beberapa tipe base yang bisa kita rubah untuk gambarnya menjadi nama kita saya pilih yang ini saja yang dari ervan story 599 kemudian kita gunakan untuk template nya berikutnya sekarang kita pilih untuk animasi nama yang telah tadi kita buat berikutnya pilih review dan kita lihat untuk cuplikannya nah seperti ini teman-teman nama sham kapuknya muncul di base ya jika sudah kemudian kita export berikutnya untuk menyimpan tanpa watermark kita pilih export dengan menggunakan tiktok tetapi kalau di hp kalian gak ada tiktok maka export saja yang bawah ya kemudian yang keduanya untuk gambar truk disini masih ke aplikasi CapCut lagi ya oke untuk mencari template truk disini kita ketikan saja boost transparan seperti ini kemudian saya pilih yang paling atas nah ini dia untuk truknya ya kita pilih untuk template nya berikutnya kita masukkan untuk nama yang tadi telah kita buat dan seperti inilah untuk hasilnya nah untuk nama sham kapuknya juga sama muncul mantap sekali ya setelah itu lalu pilih export oke dan mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh